kita akan berbagi ke Bapak-Ibu semua, atau ke saudara-saudara semua, mungkin untuk menambah jelas, atau memberi motivasi, atau mungkin yang tadinya berpikir, saya akan cari beasiswa ke luar negeri, sekarang saatnya, apakah mungkin bisa menentukan tujuan. Next, Mas. Riptop. Nah, Bapak-Ibu semua, beasiswa di Arab Saudi itu ada dua, yang pertama tentu saja beasiswa syariah, kalau beasiswa syariah ini, ada di semua kampus di Arab Saudi, di semua kota. Semenjak sekitar tiga atau dua, empat atau tiga tahun ini, itu beasiswa syariah di semua kampus, itu gejar mempromosikan, menerima mahasiswa asing. Kalau dulu waktu saya baru masuk, itu sekitar 2012, itu mungkin hanya, yang terkenal Madinah, dan di Riyadh, kemudian di Mekah, tiga kampus atau empat kampus yang ada di Arab Saudi, tapi sekarang semua kota, sudah mulai menerima, dan sudah ada beberapa, masih se-Indonesia di setiap kotanya. Nah, ada pun kalau untuk ilmu dan teknologi, atau kita bilang science dan teknologi, tadi seperti Mas Riptop bilang, itu ada kaus, King Abdul University, ada King Abdul Aziz, kemudian King South University, ini di Riyadh, di ibu kota, Bapak-Ibu, dan yang terakhir ada King Fahad University, of Petroleum and Mineral. Ini adanya di kota Damam, atau di sebelah timur Arab Saudi. Jadi, untuk bidang ilmu dan teknologi, hampir semua jurusan dibuka, Bapak-Ibu, tapi yang paling sulit itu adalah bidang kedokteran dan farmasi. Karena bidang kedokteran dan farmasi ini, merupakan salah satu jurusan favorit di Arab Saudi, dan orang lokal sendiri, masih kekurangan. Maksudnya, untuk masuk itu sulit. Jadi, ketika mereka menerima orang lokal saja, itu kapasitasnya masih kurang. Jadi, maka mereka rata-rata tidak menerima mahasiswa asing di bidang kedokteran dan farmasi, kecuali kampus-kampus waksa mungkin ya. Kalau kampus negeri, tidak menerima mahasiswa bidang kedokteran dan farmasi. Ya, Mas Rito next. Bapak-Ibu, di antara visi Arab Saudi ini, semenjak ada Raja Salman dan Putra Makota Bangat Bin Salman, itu punya misi di antaranya menjadikan Arab Saudi seperti Eropanya di tengah tengah. Jadi, menjadi negara maju, seperti di Eropanya, dan termasuk di antaranya dalam bidang pendidikan. Jadi, kalau dulu orang mungkin berpikir, kalau saya mau beasiswa ilmu sains dan teknologi, saya akan berpikir Amerika atau Eropa. Pemerintah Arab Saudi bertujuan, punya visi atau misi, Arab Saudi menjadi salah satu tujuan belajar manusia di dunia. dan diusahakan maju secara teknologi dan finansialnya, keuangannya, seperti negara-negara Eropa, dan ingin menjadi leader di Timur Tengah. Seperti itu. Next, Mas Rito. Nah, Bapak-Ibu, kalau tadi Mas Rito sebutkan untuk peringkat King Abdul Aziz University, nomor satu di Timur Tengah. Nah, kalau peringkat yang di sini adalah peringkat 186 dunia, ya, Bapak-Ibu. Jadi, peringkat ini didapatkan karena semenjak menerima mahasiswa asing, kampus melakukan banyak riset-riset, dan kemudian diterbitkan di jurnal-jurnal yang ASI. Ya, jadi ini mempengaruhi peringkat. Dan ini peringkatnya, Bapak-Ibu bisa lihat, dari 2012, itu dari peringkat 350 dunia, kemudian naik ke tahun 2020 peringkat 186 dunia. Seperti itu. Ya, next, Mas Rito. Nah, Bapak-Ibu. Ya, oke, next. Kenapa sih kita pilih kuliah di Arab Saudi untuk kuliah umumnya, ya? Ini, Bapak-Ibu, kita akan sebutkan fasilitas, yang sebagian fasilitasnya sama dengan kuliah syariah, ya. Jadi, pertama, Bapak-Ibu, biasanya untuk kuliah itu gratis, baik orang lokal, orang asing, dan berarti dia ada uang kuliah. Nah, bagi Bapak-Ibu yang kita kuliah di bidang sains dan teknologi, itu, tentu saja kita kan perlu publikasi ilmu, ya. Jadi, kampus juga memberikan akses gratis ke jurnal internasional atau bahkan juga publikasi, membelikan jurnalnya jika tidak bisa diakses. Kemudian, fasilitasnya ada tempat tinggal, ya, fasilitas kampus dan asrama. Kemudian, asrama ini, Bapak-Ibu, untuk kau sendiri, kita punya fasilitas asrama yang bujang, single. Bujang ini bukan berarti belum menikah, ya, tapi mungkin sudah menikah, tapi dia membawa keluarganya. Dan saat ini, Bapak-Ibu sekalian, saya sedang berada di asrama keluarga King Abdul Aziz University. Jadi, King Abdul Aziz memberikan fasilitas juga asrama keluarga, tapi tentu saja sesuai dengan keadanya, ada panggah, gitu, ya. Nah, kemudian juga ada uang saku bulanan, Bapak-Ibu. Jadi, kita kuliah di sini, punya uang saku bulanan, jadi tidak terlalu pusing lagi untuk mencari penghasilan, ya, tambahan penghasilan. Kalau banyak di negara-negara lain, kan, mahasiswanya harus pergi pada waktu. Nah, di sini, secara umum, uang saku-nya sudah mencukupi. Nah, untuk informasi yang mungkin nanti besarannya bisa lihat di FB Kaunesia. Kemudian juga ada tunjangan lain, Bapak-Ibu, kita walaupun sudah mulai bergerak ke bidang soft copy reading, bukunya dengan soft copy dari jurnal online, tapi tetap ada uang uang tunjangan lain, seperti buku per tahun, ya. Kemudian juga ada saat kedatangan itu ada uang tunjangan, kemudian saat kekulangan, selesai mencapai tesis, untuk kargo juga ada. Seperti itu. Kemudian juga untuk tahu, memberikan klasitas kemudahan. Jadi, kalau misalkan yang kita bawa keluarga atau bawa pasangan hidup, misalkan yang kuliahnya pertama adalah suaminya untuk program pasir-pasir jenang, apakah S2, S3. Kemudian istrinya juga mau lanjut, Bapak-Ibu. Jadi, tinggal si suaminya ini mendaftarkan istrinya, melengkapi bekal-bekasnya, kemudian insya Allah itu diterima, ya. Langsung diterima, cuma dia menunggu persetujuan dari kementerian. Ini menjadi salah satu taktik dari mahasiswa di sini, diantaranya kenapa? Karena kalau istrinya juga ikut kuliah, itu dapat beasiswa juga, ya. Dapat uang sakunya, jadi uang sakunya double antara suaminya istrinya. Nah, juga diantara kekursusan mahasiswa di Arab Saudi ini adalah tidak adanya ikatan dinas. Jadi, setelah lulus, itu mahasiswa bebas menentukan tujuannya masing-masing. Apakah dia mau pulang ke Indonesia, atau kalau dia mau kerja di sini, atau mungkin dia mau join proyek dosen di sini, silahkan. Jadi, tidak ada ikatan dinas, harus tinggal di Arab Saudi. Boleh next, Mas, Jukro? Nah, ini fasilitas yang membuat orang biasanya tidak ragu, berpikir saya. Dulu kalau saya juga berpikirnya gitu, saya pengen dekat dengan haramain, belajar ilmu sains saya, yang melanjutkan dari S1. Saya dulu S1-nya di ilmu kelautan IPB, Bapak-Ibu, di Pertanian Bogor. Gak pada kaget ya, di Pertanian Bogor ada ilmu kelautan, juga ada ilmu peternakannya, kedokteran hewan, Pertanian, Manajemen, dan Perikanan, seperti itu. Nah, saya di Fakultas Perikanan, kemudian ngambil jurusan kelautan. Nah, selain dekat darah haramain, jadi kalau kota jendah ini, Bapak-Ibu, jaraknya hanya, King Abilazis University, jaraknya sekitar 100 km dari Masjidil Haro, Mekah. Itu bisa ditempu dengan perjalanan sekitar 1 jam, naik mobil pribadi atau naik kendaraan umum 1,5 jam. Ada pun ke Madinah, itu sekitar 400-an kilo, 500 kilo, itu bisa ditempu dalam waktu sekitar 4-6 jam. Jadi, ini merupakan salah satu, bahkan bisa jadi ini alasan terpenting ya, kita pilih kuliah di sini juga. Kebetulan, KAU dan KAU, ini termasuk kampus yang dekat. Nah, ini silakan, nggak apa-apa. Next. Nah, ini suasana kita dulu, Bapak-Ibu ya. jadi yang pertama kiri atas ini adalah dulu kita tinggalnya di furnish apartemen, jadi disewakan apartemen di luar yang ada perabotannya. Jadi, karena kita tidak punya saudara, jadi teman-teman itu adalah saudara-saudara terdekat. Ini yang pertama adalah waktu kunjungan dari mahasiswa Madinah, ini sudah lama, ini angkatan, mungkin sekitar tahun 2012-2013 ya. Kemudian sebelah kanan, ini suasana di temporan Mas Rama. Ya, ini sebelum wabah Corona, Bapak-Ibu, jadi tidak ada physical distancing ya. Kemudian kanan bawah, ini adalah temu pertama dengan mahasiswa baru, KAU. Jadi, semester ini KAU mahasiswanya bertambah banyak, Alhamdulillah, sekitar 30-an orang masuk. Dan kemudian yang terakhir, yang ada foto, kita lagi jalan-jalan ke Mekah. Jadi, mengisi waktu bisa sorenya kita ke Mekah. Jadi, jaraknya cuma tengah jam, berangkat habis asar, Insya Allah maghrib sudah sampai di Pasitil Haram. Next, Mas. Nah, Bapak-Ibu, untuk pendanaan penelitian, sudah sekalian, jadi, terus saja ada proyek-proyek di kampus. Nah, biasanya yang paling utama adalah kita juga membantu ya, karena kan selain kita punya riset sendiri, kadang kita risetnya bersama dosen. Nah, terus saja pendanaannya juga kadang-kadang dari proyek dosen, ada yang dibuka sekarang untuk pasiswa Pasasaryana adalah penerbitan jurnal, jadi dia dapat uang, uangnya itu bisa digunakan untuk riset. Kemudian, kadang-kadang kita sedang riset ya, kadang-kadang kita butuh cepat, jadi kadang-kadang kita beli sendiri dari uang saku. Kalau harganya mahal, mungkin baru menunggu pendanaan. jadi kalau proyek dosen ini, Bapak-Ibu, penganggaran dananya sudah dari dosen, dosennya sudah merencanakan, kemudian kita melaksanakan. Dan pun kalau proyek yang ASI jurnal, itu setelah selesai risetnya, kita ajukan ke jurnal, kemudian diterima di jurnal, ada peringkat-peringkatnya, baru mendapatkan uangnya. Next, Mas Ritok. Nah, Bapak-Ibu, untuk riset pasal sargana ini, kalau saya pikirkan ada dua yang penting ya. penelitian itu melibatkan mahluk hidup atau tidak melibatkan mahluk hidup? Nah, kalau saya, karena di biologi, Bapak-Ibu, ini melibatkan mahluk hidup. Nah, ini kalau lagi seperti sekarang ini, Bapak-Ibu, saya berhenti ya. Karena kan mahluk hidup itu harus berkelanjutan di rawatnya, apakah diberi makan, atau kemarin pembentuan saya kali ini penelitiannya sendiri. Jadi, tidak ada orang yang membantu, jadi saat ini penelitiannya berhenti. Nah, kalau waktu master, itu penelitian saya tentang budidaya udang, itu ada orang-orang yang membantu. Jadi, ketika saya nggak bisa ke kampus juga, itu ada staff-staff yang memang mereka melakukan budidayanya dengan berkelanjutan. Nah, fasilitas riset kadang-kadang, Bapak-Ibu, di jurusan kita ini mungkin nggak ada alatnya, atau tidak ada bahan kini-nya, itu kita bisa merefer atau kita bisa mengacu ke jurusan lain, kita bisa rekomendasi, dan itu tentu saja gratis. Ya, Mas Rito. Nah, Bapak-Ibu, untuk umum di tempat kami, durasi pendidikan, ini untuk PhD, kan PhD itu 3 tahun, Bapak-Ibu ya, 3 tahun, boleh perpanjangan 1 tahun, jadi, ada 4 tahun full beasiswa. Kalau lewat dari itu, Bapak-Ibu, itu biasanya dipotong beasiswanya menjadi separuh, ya. untuk umumnya, itu diminta 2 tahun kelas, jadi, kalau di sini sistemnya seperti di Amerika, jadi ada kelas dulu, baru riset. Nah, tapi Bapak-Ibu, kalau kita cuma 1 tahun riset, 1 tahun perpanjangan, atau 2 tahun, ini kurang waktunya. Jadi, seperti saya kemarin, itu saya coba, apa, saya coba padatkan, jadi saya cuma kuliah 1 tahun. Jadi, di tahun kedua, saya sudah mulai menulis proposal, sudah mulai menulis promosor riset, dan kemudian sudah mulai melakukan risetnya. Ada pun untuk master, targetnya sama, 1 tahun kelas, 1 tahun riset, 1 tahun perpanjangan, jadi sekitar 2,5 tahun totalnya. Kemudian, kalau melebih itu, jadi, beasiswanya dipotong sebagian. Ya, Mas Ritu, silakan. Nah, Bapak-Ibu, untuk persyaratan, ya, secara umum, kalau di KAU, ini tidak perlu kontak dosen terbeli dahulu, ya, jadi, biasanya kan kalau di tempat lain, kita cari dosennya yang cocok bidang ilmunya, kemudian kita email, mungkin bagaimana, sebagainya, tapi kalau di KAU ini, kita langsung daftar, begitu diterima, baru mencari dosennya ketika sudah sampai di sini, ya. Nah, kemudian, itu saja, untuk pendaftaran, ada penerjemahan dokumen, syarat, jadi, misalkan seperti ijasa dan transkrip, ya, Bapak-Ibu, itu di, untuk ilmu umum seperti ini, kita translate ke bahasa Inggris, jadi terjemahkan ke bahasa Inggris, dan ini wajib, kalau untuk yang syariat, tentu saja ke bahasa Arab. Nah, kemudian yang Bapak-Ibu, banyak yang orang agak malas dan ini jadi buat, apa ya, langsung gagal, itu adalah, tidak maunya tes bahasa Inggris atau IELTS-nya atau TOEFL-nya, ya, jadi, TOEFL yang dibutuhkan adalah IBT, ini harganya mungkin mahal, sekitar 165 dolar, ya, Bapak-Ibu bisa hitung sendiri, 165 dolar, minimal, ini harus dilakukan untuk mengambil beasiswa di luar negeri, jadi tidak bisa dengan yang PBT, kalau PBT mungkin harganya sekitar 400 ribuan rupiah di Indonesia. Nah, kemudian sebagian kampus, itu ada uji GRE, ya, uji GRE ini mirip-mirip dengan TOEFL, Bapak-Ibu dikerjakan online, ya, kemudian hasilnya akan dikirimkan ke kampus langsung atau ke pribadi, ke alamat rumah. kemudian, Bapak-Ibu untuk selesai lebih detil, Bapak-Ibu bisa buka di Facebook fanpage di Kaunesia, itu kita, sekarang lagi ada pengumuman Bapak-Ibu untuk beasiswa masa sarjana peringat tahun untuk yang sarjana sedang dibuka. Ya, next, masri-top. Nah, Bapak-Ibu, untuk alur penerimaan, jadi seleksi berkas dari DGS, jadi Bapak-Ibu, ini ada Densit Graduate Studies, ini ketika kita meng-upload semua data ya, jadi dari copy, semua data tadi di-scan, itu verifikasi berkasnya sebenarnya cuma setiap kali kalau di King Abel Aziz, jadi begitu seleksi berkasnya lulus, itu akan langsung diajukan ke Kementerian Pendidikan Saudi, dan biasanya kampus akan melakukan letter of acceptance ya, penerimaan, soal penerimaan bisa dikeluarkan. Ini biasanya dibutuhkan bagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang sedang mungkin dinas ya, punya ikatan dinas di Indonesia, jadi mungkin PNS dan sebagainya, seperti itu. Nah, yang perlu saya tekankan di sini Bapak-Ibu, ketika seleksi berkas, tolong jangan sampai ada bagian di-disi, misalkan di situ diminta di jasa transkrip, ya harus disesuai dengan permintaan, masukkan di jasa transkrip. Nah, banyak yang pengalaman itu gagal di tes TOEFL-nya Bapak-Ibu, tes bahasa Inggrisnya. alasannya biasanya gini, karena kan tes TOEFL-nya itu mahal 165 dolar, itu banyak yang menggan. Alasannya, nanti kalau saya sudah bayar mahal-mahal, kalau tidak lulus kan rugi, seperti itu. Jadi, padahal begitu tes TOEFL ini kosong, itu berkas langsung tidak dilihat lagi, langsung di-reject, di-tolak. sedangkan kalau umumnya yang saya lihat, begitu semua berkas terpenuhi, Bapak-Ibu, calon pendaftar sudah masukkan tes TOEFL dengan benar, itu kemungkinan diterimanya besar. Di sini, karena di-cow tidak melakukan tes lagi, hanya seleksi berkas saja. Nah, kemudian, kalau sudah lulus berkas, seleksi berkas, akan diajukan ke kementerian. Kemudian, kalau kementerian sudah selesai, maka ketika lulus seleksi ini, akan dituliskan accepted, tapi dia bisa keluarkan LOA, tapi untuk persetujuan finalnya adalah dari Kementerian Pendidikan Saudi. Jadi, surat aslin dari Kementerian Pendidikan. Kemudian, kalau di Kementerian sudah ada surat perintahnya, nanti kampus akan mengumumkan ke peserta melalui akun masing-masing, kemudian menerbakan calling visa. Nah, calling visa ini kemudian diberikan waktu kapan datangnya seperti itu ya. Nah, perkiraan proses sekitar satu tahun Bapak-Ibu, jadi kalau nanti Bapak-Ibu yang mendaftar atau adik-adik atau saudara-saudara ketika mendaftar, jangan langsung mungkin yang masih kerja disesai, tunggu dulu. Jadi, kadang dari pengumuman kelulusan sampai pengumuman kisah itu bisa sampai 6 bulan. Karena walaupun pendaftaran dibuka sepanjang tahun, penerimanya sekali setahun. Seperti itu. Kemudian, kalau daftar sekarang, kemungkinan besar tahun depan baru dipanggil. Kualitasnya tahun depan. Silakan, Mas Riktok. Bapak-Ibu, dalam mendaftar besiswa ini Bapak-Ibu kan tidak mudah ya. banyak yang dipertimbangkan biasanya. Jadi, kalau motivasi dalam pembangunan kualitas pribadi, seperti motivasi kan untuk ketambahan diri, menambahkan ilmu, juga bisa diberikan motivasinya. Kemudian, saja kanabesiswa ini gratis, jadi mengurangi beban orang tua. Sebagian juga perlu kita dukungan dari orang tua. Terus, orang tua dan keluarga itu sangat penting. Karena memang ini jauh. Tidak bisa jumpa keluarga setiap hari, paling jumpanya online, seperti sekarang. Kita dengan via online ini ya. Kemudian, punya keinginan kuat untuk berkembang. Diantarnya, kemampuan berbahasa, kemudian menambahkan ini dengan pribadi positif. Kemudian, siap adaptasi dengan budaya baru. Juga keuangan, Bapak Ibu, karena keuangan kita butuh untuk pengelolaan berkas dan tiket, seperti itu. Untuk pertama kali, karena kadang-kadang sebagian kampus memberikan tiket langsung, ada sebagian yang kamu beli dulu nanti sampai kita ganti uangnya. seperti itu. Silahkan, Mas Rito. Nah, Bapak Ibu, ini riset saya waktu master, jadi ditambah ada udang bioflok. Jadi, udang bioflok ini adalah udang yang diberdayakan, airnya itu diganti. Nah, di Indonesia sudah banyak ya. Kalau Bapak Ibu ketik bioflok, itu bisa buat ikan, bisa buat udang, itu di Bali banyak seperti itu. Di Indonesia sudah banyak. Berikutnya, Mas Rito. Nah, ini penelitian saya sekarang, jadi doktoral, jadi tentang udang yang ada di karang, spesiesnya, jenusnya trapezia ya. Seperti itu. Ya, Mas Rito, silahkan. Ya, Bapak Ibu, semuanya, sekian dari saya. Sampai jumpa di Arab Saudi. Mudah-mudahan yang mendaftar lulus. Mungkin buat anaknya, saudara-saudaranya. Program-program istiswanya ada ya, Bu, untuk KAU itu ada dari program bahasa. Ini dua tahun, persiapan. Kemudian bisa lanjutkan S1, kemudian ada pasal sarjana S2, dan S3. Jadi, banyak komen. Ya, sekian. Terima kasih, Mas Rito. Terima kasih. Terima kasih.